Halo nookris123 lagi disini dan ya ini kita bakal bahas tentang kretas mildeck nah buat kalian yang nggak tahu mildeck itu apa nanti bakal ku jelasin juga di awal video lalu mildeck ini tuh agak berbeda dengan mildeck lainnya dimana mildeck itu setupnya susah itu terkenal sekali mildeck itu setupnya susah nggak setupnya kretas mildeck ini gampang sekali bakal ku jelasin juga dalam cara bermainnya berarti dan ku jawab juga pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin kalian tanyakan atau bingung serta di akhir seperti biasa ku tunjukkan proses gameplaynya ya sebagai contoh Oke kita langsung mulai saja videonya Oke masuk ke pertanyaan pertama untuk mengawali semuanya mildeck itu apa nah mildeck itu tujuannya masih sama dibuat untuk menangkan pertandingan cuman caranya tuh agak agak beda nah cara paling umum untuk memenangkan game di Pokemon TCG itu kan dengan menghabiskan press card gitu nah ini contoh gambarnya awalnya 6 press card nanti kamu ko Pokemon lawan ya nanti lama-lama press card mau habis-habis-habis nanti tambah waktu sampai angka 0 ya udah kau menang gitu itu kan cara paling biasa nah mildeck itu agak beda gitu menangkan perandingan dengan menghabiskan decknya lawan nah itu yang kau kasih tanda panah nah kalau di decknya tuh habis tadi tanda area area tanda panah tuh habis alias 0 ya kartunya ya udah kamu menang gitu dan berlaku juga sebaliknya kalau misalnya deckmu habis 0 sebelum kita ataupun musuh itu kehabisan press card itu yaudah kita langsung kalah jadi nanti akan ada serangkaian mekanik yang membuat kamu tuh bisa menghabiskan deck lawan dan itu bakal ku jelasin di dua segmen berikutnya ya pertanyaan saya yaitu apakah deck ini F2P seperti biasa dilihat dari tiga sisi budget performa dan ke universalan atau apakah kartu-kartu di deck ini bisa dimainkan di deck lain dan aku langsung bilang aja super F2P bahkan aku tidak mengeluarkan satu kredit pun untuk membeli satu biji kartu pun di deck ini dan bukan karena aku udah punya semua karena aku will gitu atau kreditku banyak enggak aku juga pemain F2P karena emang gampang didapatnya kartu-kartu di deck ini Gretas ini sebagai penyerang utama walaupun dia enggak melakukan damage tapi bakal aku jelasin di segmen selainnya ya tentang cara bermainnya eh dia tuh kartu Uncommon kamu bisa lihat di sini dia itu segi empat tubuhnya satu biji aja cuma 100 kredit dan karena dia kartu Uncommon kamu pasti udah punya gitu enggak sengaja dapat ribu gapek mungkin kamu cuman kan perlu buat beli bijiutnya ya mungkin kamu enggak punya gitu dan itu dari performanya Oh super bagus ini deck ini ku ambil basicnya dari deck regional atau Champions League di Jepang sana kumodif dikit biar sesuai seleraku gitu aku mau main di rank menang 6 kali dari 10 kali dan aku udah ada di Lugia Ultralig gitu jadi bagus dan universal iyalah deck ini super universal gitu Gretas ini bisa bisa dipakai di deck engine manapun gitu apalagi kartu-kartu lainnya kayak comfy ya ya kalian udah tahu lah ya gitu jadi sangat F2B ya begini pertanyaannya yaitu apakah deck ini cocok untuk pemula atau beginner friendly bakal gue jelasin dengan cara mainnya ya dan aku langsung bilang aja ya walaupun ini deck mill ya ini sangat gampang dimainkan untuk pemula gue jelasin dengan Pokemon utama yaitu Gretas kita bakal pakai attack pertama bukan kedua land Collapse buang satu kartu dari opponent deck ya tapi kalau kamu mainkan engine supporter kau bisa buang tiga lagi jadi totalnya empat nah makanya dek ini bisa kubilang deck mill gitu makanya aku so aku tadi bilang kan ini mekanik untuk mengurangi kartu di deck lawan gitu dan kalau kamu konstan melakukan serangan ini ya lama-lama deck deck lawan bakal habis gitu dan kamu bakal menang sebelum mereka bisa menghabiskan preskarnya gitu makanya caranya simpel tinggal tempelin dua energi terus serang gitu dan duener gitu bisa dapet kamu dapet dari double turbo jadi sekali tempel masalah selesai atau ya charge dua kali pakai energi biasa atau sekali plus dapat bantuan dari Profesor Sada VT yang bisa nempelin satu energi dari disk file ke engine Pokemon masimal dua Pokemon engine gitu dan ya tinggal diulang-ulang aja mungkin gampang sekali kan dan ini beda sekali dengan deck milenya deck milenya itu biasanya susah banget set upnya karena dia bakal buangnya tuh tergantung jumlah energi jadi kamu harus nempelin banyak energi dulu baru serang terus buang kartu banyak ke tres lawan gitu dan itu enggak efektif sekali karena gampang gampang ditarik sama musuh terus kamu udah susah set up ya terus abis itu mati aja gitu dan yaudah kamu tinggal konsit dan main game selanjutnya makanya kreatas ini gampang banget dan diri kemedeskan untuk pemula langsung ke pertanyaan berikutnya yaitu apakah kegunaan dari rescue board serta trainer item dan tuh lainnya ya Nah kita langsung aja ke rescue board nya Pokemon yang ketemperan tool ini ini kehilangan satu atau berkurang satu energi ritri eh energi kos buat retretnya dan kalau misalnya HPnya 30 atau lebih dikit jelas wapainergi kos untuk retret gitu jadi jadi pivot langsung naik kegunaannya buat apa itu buat ngemundurin Mimikyu sama konfi karena konfini buat nyari kartu jadi mungkin perlu kalau kartu mudi awal jelek lalu Mimikyu ini buat misalnya gretasmu tuh belum ready buat nyerang ya kamu bisa taruh Mimikyu ini diaktif lalu eh jatuh nggak bisa diserangnya pokoknya menaik sama V berkat ability nya gitu di blok semua serang jadi misalnya gretasmu udah siap nyerang gitu pakai lain kolapsnya yaudah ini dibundurin bisa pakai escape board itu ya dan untuk tuh lainnya polpet buat ngambil trainer lagi karena kamu harus so pakai trainer engine kan di sini gitu buat maksimalin empat energi itu empat kartu yang dibuang sama lain kolaps alih-alih cuman satu kalau enggak pakai engine supporter support buat nge-recycle gretasnya kamu karena kamu mungkin perlu enam gretas ya di tiap game itu buat nyerang gitu enggak cuman empat engine booster energy kapsul sama bravery camp ini dua kartu yang efeknya bersama Kenapa enggak pakai full engine busernya di kapsul itu karena eh yang lain tuh kadang-kadang juga perlu HP tambahannya jadi eh botol lah ya dua-dua tuh menurutku cukup adil gitu terutama cuman bedanya cuman 10 ini 50 HP tambahannya energi kapsul tuh 50 jadi enggak beda banyak tapi berikutnya bisa digunakan di Pokemon mana aja jadi itu menurutku lebih berguna dipisah jadi dua tapi untuk hidroscape ini kan nambah 100 HP ya pasti kamu taruh di gretasnya jangan ke yang lain ya gitu jadi gretasmu tuh HPnya bisa bener-bener tebel dan susah banget di ko jadi kebanyakan untuk di early game gretasmu tuh bakal sulit sekali untuk di ko dia bisa nyerang lem collab sampai dua kali sampai tiga kali dan ya lakukan itu terus-menerus dan kamu akan menang gitu pertanyaan terakhir yaitu gimana komposisi Pokemon di arena nih gambarnya ya dan ya mungkin cukup kaget karena kamu sebenarnya cuman perlu gretas sama raja dan green ninja di awal game ya untuk Pokemon lainnya tuh cuman opsi aja jadi enggak harus dibuat di awal game atau di setup di awal game itu perlu gretas dua otomatis satu buah cadangan dia buat backup gitu lalu radian green ninja buat ngebuang energi pakai ability-nya ngambil dua kartu lagi sebenarnya dibutuhkan untuk buang energinya karena kamu kan perlu sadar kan sadar tuh kan nempelin Pokemon ngempelin energi langsung dari disk file ke Pokemon kita gitu Pokemon engine gitu tapi dari disk file ya kamu bisa bantu buang energinya dari radian green ninja lalu untuk lainnya tuh free slot gitu kamu nggak pakai pun nggak apa-apa gitu karena kayak misalnya comfy itu buat seperti yang bilang di awal buat nyari-nyari kartu ya kalau misalnya kartu seret di awal Mimikyu kalau gretas nggak siap bisa pakai Mimikyu gitu diawal dulu taruh diaktif terus habis itu baru ngebulit gretasmu ketika udah mundurin seperti kataku lalu kan bisa setelah pijot itu juga opsi pijot itu bukan penyerang ya buat kamu yang mungkin baru gitu kamu tempelin sama forestil stonto gitu nanti forestil stonto kan bisa nyari satu kartu apapun gitu dan setelah itu ya kamu tinggal pakai ability-nya pijot finishing win dia langsung hilang dari arena kembali ke deckmu dan enggak akan pernah kamu gunakan lagi karena forest itu cuma bisa dipakai sekali dan ya udah diulang-ulang aja nanti gretasmu nyerang selesai terus gretas mati tempelin gretas berpaksa dengan kaktif dan siapin gretas baru isi lagi sama energi dan iya gameplaynya gitu doang simpel Oke kita langsung saja ke game belinya kita langsung ke gameplaynya ya dan Oh ini kartu yang tidak buruk sama sekali gitu aku kayak udah dikasih semuanya sih disini Oke kita cek dulu ya Oke Profesor ada tiga explore gretas dua tapi ada dua di hanku bagus ini Oke nice nice Oke empat oke eh ya kita udah siap nyerang sih di next turn ini kita tinggal butuh satu tergi buat memundur mimikinya nanti di next turn nice ini bagus ya skinnya nih kayak emas itu ini aku taruh Radian Green Ninja aja ini ini memiliki harus gue taruh ya karena emang tadi satu-satunya kartu yang ada di hanku tuh mimikinya sebenarnya aku enggak butuh juga naruk mimikyo gitu eh kita bertemu dengan Slip naga jadi mungkin ini dek naga Giratina mungkin kalau kita lawan dek Giratina atau Lost Book kita bisa dibilang auto win karena Giratina tuh perlu enggak lidah ya mainnya gitu jadi sudah dia tuh boros kartu di decknya dia dia udah cepet ngeluarin HP atau habisin kartu dari dek itu terus ada kita yang posisinya bisa ngemil gitu jadi ya kalau lawan Giratina sih aku pede untuk menang ya gitu justru aku agak takut buat lawan dek militu sebenarnya Argyes karena Argyes itu set-setupnya enggak susah itu tempelin energi buat Argyes nya yang nyarang terus dia bisa ngebush energi ke sesuatu kembali dan ya setnya dia bisa dibilang udah selesai nggak perlu banyak energi lagi gitu Oke tapi dia pakai sekolah pilih Apakah ada dekiratina yang pakai sekolah pilih Oh ini Rajin Oke Rajinbo justru bagus ya karena Rajinbo juga terkenal dengan buang energi itu karena dia dia mekanisme atau membuang kartu juga karena dia kan juga banyak pakai Profesor sahada gitu kan itu kan pasti nempelin dari Bench kan gitu eh dari dari tersebut dari Bench Oke dia pakai energi api eh pakai energi air jadi kemungkinan Rajin gini-gini dibuat untuk bisa nyerang juga wuhh Oke di sekolah pilih Oke dia sudah buang sebanyak itu kartu Oke dan dia membuang tiga seadah buat aku masih nggak paham mungkin dia punya polpet ya makanya dia berani untuk buang kartu sebanyak ya udah kita langsung serang aja nih pakai artasun dulu ini buat mastiin aja ya aku aku dapet energi gitu karena kalau dari eksplorasi nggak dapet energi ya uh pokoknya gil tapi aku masih ada satu lagi enggak usah lah yang lain aja uh sadar let's go tapi kita nggak butuh Oke nice dapat energi satu jadi kuambil aku perlu ini eksplorasi bisa dibuang karena aku perlu support mungkin ya eksplorasi bisa kuambil lagi sampah petkan gitu dan aku masih punya dua sport Rensi di sini jadi lebih santai aja ini bakal kumendurin dan ya kita udah bisa nyerang dan we are good to go Hai nah terus ya kalau mau dari posisi kayak aku gini ya tinggal diulang-ulang aja mainnya selesai udah gampang kan makanya aku bilang beda sekali sama deck mill biasanya sangat ruwet ya deck mill biasanya contohnya wiskas wiskas itu serangannya tuh mirip serangan yang membuang kartu di deck langsung yang ketres sama kayak land collapse tapi itu tergantung dari jumlah energi jadi misalnya kamu buang 10 kartu didek lawan gitu kamu butuh 10 energi itu setupnya susah banget gitu sementara gretas gampang tempel double turbo atau tempelin dua energi habis itu tinggal pakai eh support Rensian udah bisa buang empat kartu tiap turn gampang kan makanya dek ini bagus di meta gitu karena kebanyakan di deck meta tuh decknya gampang disetap untuk cuman Gardevoir tok ya mungkin makanya buat yang minta review deck Gardevoir aku masih agak-agak nunda males aku buat review deck Gardevoir itu sulit mainnya beneran aku tidak sejak itu oke di pos eh oke enggak apa kita bisa pakai Profesor Sada ya penempetan energi terus mungkin kita bisa dapat kartu disitu motivate eh kenapa kau pakai energi sakit karena kadang-kadang Mimikyu ini juga bisa buat nyerang gitu itu buat menjauh pertanyaan lainnya lumayan menarut tujuh damage counter ke opponent aktif gitu jadi kalau misalnya pokokan musuh tuh bisa mempastikan bener-bener Pokemon EX ya bisa kau mainin Mimikyu gitu karena ya musuhnya pasti kalah kan Mimikyu ini nggak bisa ditembus sama serangan apapun kecuali ability-nya dimatiin dengan paling umum sih pakai ability Iron Trance ya atau pakai Flutterman kalau nggak salah gitu Oh sama pakai serangan serangan seret gitu yang bisa tembus eh Profesor Sada atau Explorer ya hmm Saga aja lah 11 karena lumayan bisa membeli sesuatu nice dapat energi seperti dugaanku ini kita pakaiin langsung hero skip jadi tebel mudah banget ini dan ya kita pakai lens collapse lagi tinggal diulang-ulang gitu walaupun ya kemungkinan Gretas ini mati ya karena ini dia udah bisa ngasih 2300 damage ini lima energi ketempel gitu oke tapi secara milnya itu 20 berarti kemungkinan kita cuman perlu nge-mil 3-4 kali di next turn kita udah menang gitu tapi sih dudaknya dia dan ya dia nggak bisa setafal giannya karena palkiannya aku buang ya agak lucu ini pasti dimundurin sama sekolah bilinya lalu ya dia kao Gretasku tapi enggak apa kita masih ada Gretas cadangan dan pokoknya yang kamu harus pastiin di hand musau ada itu adalah supporter engine gitu itu aja selama depot supporter engine ya kamu bisa nge-mil 4 kartu langsung dan itu sangat bagus ya Oke loh Oh dia mungkin mau gemat energi ya jadi dia nggak mau mukul Gretasku yang 220 itu karena 14 ini kan dia cuman buang dua gitu gampang dia bisa buang dari satu energi Raging Boat sama satu energi dari skokabiti oke kembali ke permainan aku butuh support ya Oh belum butuh sih karena kita ada heavy ball disini nah aku tahu Gretasku ada satu di preskat terus ya HP countercatcher enggak perlu karena kalau countercatcher kita enggak tepat benefit apa mendingan disimpen aja oke Oh kartu bagus-bagus ini oke polpet pasti ambil karena udah banyak supporter yang kebuang dan ini mungkin ya energi ya nah return vessel enggak butuh ini buat ngambil ini explore guidance saja artasun buat bantu ngosongin ya tapi udah enggak ada singat lu tuh kan udah enggak ada kita pakai concert aja untuk mempercepat aku butuh supporter engine seperti kataku countercatcher aku buang satu kita berdua energi ini tempelin ke sini iya kita lanjut ngebuang kartu ya nice Oke 13 berarti ya asumsikan dia ngambil beberapa kartu sekitar 2-3 kali lagi mungkin dua kali kemungkinan besor dua kali mil lagi kita selesai sama gamenya gitu nexternya siapa bakal ragen ginja lagi ya buat seperti yang bilang aku butuh supporter engine oh kita masih ada banyak sih kita masih ada tiga explorer sama tiga professor sada ya gitu dan ya aku bakal buang dulu pakai consult card habis itu baru support karena aku lebih butuh nyari supporter daripada kreatas lagi atau enggak perlu bahkan aku masih bisa dua ya janganlah support aku pakai nanti aja gitu atau kotak dia taruh macam-macam langsung ke countercatcher aja sedia taruh altya gitu atau sandyshock terus masukku tarik aja habis itu peserang gitu hmm eh lima 10 iya paling ya paling masuk akal lagi dua kali dua kali mil lagi sini karena nggak mungkin yang ambil kartu satu lagi kan masih 12 diambil satu ya dua kali hit menang lah kita oke 300 wuh besar sekali di mesin ya eh ya taruh yang ini eh oke kapsul nice buang please nice let's go hmm berarti support ya habis itu buat ngambil ini sama satu energi lagi mungkin atau nggak perlu perlulah ya dua lah perlu-perlulah kenapa ngambil pas support gitu karena aku bisa artasun gitu buat nge-recover gratasku lalu Profesor sadaku akan sangat berguna gitu karena dia bisa nempelin dua energi bukan satu tarik lagi oke kines ada biji tangan ada poke gear let's go polpet Profesor sadaku sama explorer aja lah ya ya eksplor aja satu oh oke dia nggak punya energi untuk nyerang jadi ku counter-catcherin aja supaya dia tambah sulit bergerak gitu nih tempel dulu line collapse buang terus let's go enam ya nih kan dia otomatis ngambil satu dan otomatis dia kemungkinan nyari satu kartu paling enggak jadi sisa empat gitu dan action kita tinggal line collapse lagi terus game over sekarang udah selesai kita bisa menang udah selesai udah selesai kita bisa menang udah jadi Shox oke nah itu kan dia pakai sardai ketahuan banget ya udah kita menang udah karena sisa dua gitu kita tinggal cari trainer pakai poke gear ini trainer supporter sorry terdah game over it's a win for us eh bahkan kemungkinan dia nggak bisa nyerang ini karena dia bulu butuh ngemundurin sekolah pilihnya akan gitu oke artazone tapi ini bagus banget skinnya nih dia kayak emas gitu keren oke ini buat pemula ya ini sangat kusarankan dek ini walaupun ini dek mil oke dan dia udah menyerah dia udah tahu bakal mati oke terima kasih sudah menonton ya gameplaynya kayak gitu aja banyak repetisinya yang penting kamu set up gratis terus pastiin selalu ada ada supporter ancient di handmu kunci ya cuman dua itu aja untuk mendekin terus ulangi 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 dan ya kamu pasti menang gitu terima kasih sudah menonton namun khususnya terima kasih karena sudah mendengarkan kalian bisa menonton kalian bisa menonton kalian bisa menonton kalian bisa menonton Terima kasih.